Informasi terkini tentang pencarian penyelamasa Cina yang hilang di perairan Pulau Sangyang, Banten. Telah bersama kami ada Jumaril, Kepala Kantor SAR Lampung. Selamat siang Pak Jumaril. Selamat siang Pak. Baik, Pak Jumaril bagaimana proses pencarian WNA Cina yang masih dalam pencarian ini? Halo Pak Jumaril. Pak Jumaril. Selamat siang. Baik, Pak Jumaril bagaimana proses pencarian warga negara Cina yang hingga kini masih hilang Pak? Baik, Pak. Jadi sebelumnya perlu saya sampaikan atau kita ketahui bersama bahwa dalam operasi SAR ini yang menjadi SAR Mission Coordinator atau SMC, itu adalah Kepala Kantor SAR, Banten. Dalam hal ini, Lampung sifatnya adalah hanya mendukung, membantu proses pencarian apabila search areanya sudah memasuki wilayah Lampung. Adapun terkait dengan contohnya kemarin pada saat penemuan jenazah di Bengkunat, kami dari Kantor SAR Lampung bersama dengan Direkturat Polair, Polda Lampung, membantu menyiapkan untuk proses transfer korban dari Bengkunat ke Halim Perdana Kusuma untuk diserahkan kepada DSAI Polri. Nah, untuk pencarian sendiri, apabila memang SMC memutuskan bahwa pencarian harus diperluas ke Lampung, maka pada dasarnya kami siap untuk melaksanakan itu dan tentu saja sesuai dengan search area nanti yang akan diberikan oleh SAR Mission Coordinator kepada kami. Demikian, Mbak. Baik. Hingga saat ini, apa kesulitan dalam proses evakuasi, Pak Jumaril? Ya, untuk pencarian sendiri, apabila memang set areanya sudah memasuki wilayah Lampung, kita ketahui bahwa di pusisir barat Lampung ini adalah perairan luas yang berhadapan langsung dengan samudera. Dengan ketinggian-ketinggian gelombang untuk musim-musim tertentu, kadang-kadang mencapai sampai 4 hingga 6 meter. Tentu itu yang akan menjadi kendala nantinya. Namun, kita tetap akan upayakan dengan strategi-strategi tertentu, misalnya kita lihat kondisi cuaca dengan bekerja sama dengan BMKG, pada saat-saat kondisi perairan yang memungkinkan untuk kita melakukan penyisiran pencarian, baru kita lakukan penyisiran pencarian. Kemudian, berikutnya kita tentunya bekerja sama dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang beraktifitas di perairan, di laut. Seperti nelayan, nah ini akan kita berikan informasi-informasi secara meluas, agar membantu kita untuk memberikan informasi apabila menemukan tanda-tanda adanya keberadaan penyelam yang kita cari ini. Terima kasih telah menonton!